Rekernas kelima PDI Perjuangan ditutup pada minggu sore dengan pembacaan rekomendasi oleh Puan Maharani dan pidato politik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ya, dalam pidato politiknya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri belum menyebut secara gamblang terkait sikap politik partainya terhadap pemerintahan mendatang. Rekernas kelima PDIP Perjuangan ditutup dengan pembacaan rekomendasi eksternal oleh Puan Maharani sebagai Ketua DPP PDIP. Terdapat 17 poin rekomendasi hasil sidang komisi dan paripurna seluruh kalder yang digelar selama 3 hari mulai 24 hingga 26 Mei di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara. Dalam pembacaan rekomendasinya, Puan sempat terharus saat mengucapkan terima kasih atas dukungan rakyat yang membeli ganjar Mahfud dan PDIP pada pemilu 2024. Ia juga memohon maaf atas adanya kader PDIP yang dianggap bersikap tak sejalan dengan ideologi. Selain itu, sikap politik PDIP perjuangan terhadap pemerintahan mendatang menjadi hal yang ditunggu dalam Rekernas kelima PDIP. Namun, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri belum menyebut secara gamblang mengenai hal tersebut. Sikap politik PDIP berada di dalam atau di luar pemerintahan, gitu kan. Ya iya, lu enak aja. Kalau menit ini saya ngomong, kan harus dihitung secara politik. Enak aja. Jadi kan, ini pasti wartawan kan yang ditunggu iki. Adapun sikap politik ini kemungkinan akan diputuskan saat Kongres PDIP 2025 mendatang. Ia menegaskan PDIP tetap akan membela kebijakan pemerintah yang pro-rakyat. Tim Liputan CNN Indonesia